Ganda Putra, Kevin, dan itu dekat partnernya Gideon. Sebagai satu generasi penerus dari apa yang sudah disampaikan oleh Ganda-Ganda Putra sebelumnya. Jadi, terima kasih buat Kevin, Gideon, dan juga untuk Harry, Aryono, yang sudah terus melatih dan hati-hati Ganda Putra dan pencapaian yang luar biasa, sukses. Dan kita berharap juga di tradisi emas Olimpiade 2020, Ganda Putra kembali meraih emas. Baik, sekarang saya membuka sesi tanya-jawab. Silahkan rekan-rekan media bisa bertanya kepada narasumber yang ada di sini. Tolong angkat tangan, sebutkan nama Epedia, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Silahkan, kalau mau ada yang bertanya, boleh kepada narasumber yang di sini, ataupun yang... Ya, silahkan Mas. Ada mic-nya untuk yang mau tanya? Itu Mas, yang di atas. Bisa? Selamat siang. Saya Dewi dari Jawapos TV, menanya ke Kevin. Vin tadi kan ada lagi booming gitu kan, flying Kevin gitu-gitu ya. Terus kan di lapangan juga kamu sering membuat gerakan-gerakan tipuan, gitu-gitu. Memancing lawan juga untuk berbuat salah. Inspirasi gimana sih, Vin? Bisa nemu trik seperti itu, trik yang menang, apa, trik menang dengan cara menghibur, gitu. Gak hanya menang gitu aja. Terus, untuk bonus, dua tahun terakhir bonusnya banyak banget nih. Tadi kan juga Epedia bilang pengen business property, kira-kira udah tetap belum sih pengen kapan mulainya, gitu. Terus buat coach. Harry, gimana, coach? Kevin kan seperti itu, coach. Dia bermain memancing lawan untuk berbuat salah. Kita juga bilang suka, marah di lapangan dalam kata kutip. Gimana, coach, oke, cara tetap menjalin Kevin tetap seperti itu, tapi tidak membuat blunder, gitu, coach. Terima kasih, coach. Ya, terima kasih, Mas. Mungkin Kevin dulu? Ya, kalau soal inspirasi sih, saya gak terinspirasi apa-apa ya. Saya cuma menikmati permainannya sih sih, cuma, ya, saya main dengan style saya, dengan, pokoknya saya, emang suka main buli tangki sih, jadi saya cuma menikmati setiap prosesnya sih, gitu. Gitu, Mas Dwi, cukup menjawab pertanyaan. Maaf, Maksudnya, gimana sih, kok bisa tiba-tiba seperti itu, gitu, mungkin bisa dibilangin lagi awal, gitu. Bawa kelahir, Mas, bawa kelahir. Ayo, Fir, gimana, kok bisa kayak, tiba-tiba mainnya bisa. Seru, kita berhasilnya, kita maaf. Ya, itu saya kata, agak terinspirasi apa-apa, saya coba menikmati permainan saya sih. Mesti tanya ke orang tuanya, dong. Atau ambil, di jawabnya apa itu? Pelatih pertama, tanyanya, coach. Tanyain, Pakgi, Kogi, Jawa, Kogi. Kenapa Kevin kok bisa nanya kayak gitu? Karena namanya, karena nama Kevin dari Home Alone itu tadi ya, coach ya. Jadi, ya, bikin mainnya bisa berbeda. Silahkan. Ya, kalau itu memang udah bawaan dari lahir sih. Jadi, apa namanya, dia nggak buat-buat atau merekiasa, memang dia anaknya itu, pokoknya di senggol tak bacok. Kalau di senggol tak bacok katanya. Ya, terima kasih. Pak, Koheri, silahkan Koheri. Oke, kalau menurut saya itu memang style-nya dan gaya mainnya Kevin ya. Jadi, memang kita nggak ada rekayasa, nggak ada apa. Itu memang style-nya Kevin seperti itu. Tetapi, itulah salah satunya daya tarik. Para penonton khususnya, nggak hanya di Indonesia, di manapun Kevin bermain, itu salah satu daya tariknya. Terutama yang pernah saya, mungkin waktu di Hong Kong ya, semi-final atau waktu apa gitu. Jadi, begitu Kevin Gideon dipanggil ke lapangan sini, penontonnya ngegiring ke sana, ikut nonton. Nah, begitu Kevin di belakang mukulnya yang tadi tanyain nge-trik gitu ya, bola nyawet dipukul, penontonnya pada ketahu, pada senang gitu. Itu salah satu, saya langsung dengar sama Ariono. Ariono bilang, tuh ya, penontonnya pada senang. Malah-malah senang penontonnya. Itu yang ditunggu sama mereka. Selama aturan BWF tidak melarang, kenapa nggak? Kok jantungan nggak kalau lihat Kevin main? Jantungan nggak? Karena kan dia suka banyak drama gitu ya, di lapangan. Sebenarnya kalau saya sama Kevin, mungkin saya hari lalu sama Kevin udah ngomong, ini setelan sinetron kita sebenarnya. Selalu, awal-awalnya saya khawatir, jujur saya khawatir, Vin. Cuman dia bilang gini, kok tenang, saya kontrol. Ya itu, itu dari selalu waktu, di mana, Vin? Di Malaysia, saya bilang, Vin, tenang kok, saya kontrol. Ya udah, kalau dia bilang itu ya terserah, jadi saya udah tahu. Jadi kadang-kadang, hanya trik-trik seperti itu yang mungkin bikin musuh juga bisa emosi, bisa apa. Tapi semua itu udah, memang udah Kevin udah kontrol. Iya, baik. Makasih, Gua Eri. Silahkan, tekan dengar media. Ingin bertanya lagi, ya. Sanya mana? Dan dia. Oh, gak usah pake mic. Suaranya udah keren sih, gak sih ya? Saya Arief dari Bona.com. Buat Kevin, kalau berapa pertandingan, saya lihat di tanggap pertandingan itu kamu berhenti rekat gitu kan, pas lawan. Itu apa tanggapannya dari si Gideon sama perhati itu, bagaimana pas di tanggap pertandingan, terus kenapa sampai bisa kayak gitu. Dan pertandingan itu tetap jalan, dan ini tuh beberapa kali juga bisa, pas kayak gitu, Bona-nya tetap tunggul. Maksudnya Kevin, dan Bona-nya tetap tunggulah itu, kenapa bisa tanya begitu apakah misalnya jadi rekat, atau memang itu salah satu perempuan yang ada di depan atau gimana? Terima kasih. Iya, terima kasih. Silahkan, Kevin. Yang pasti karena raketnya putus ya. Kalau raketnya, oh iya, senarnya putus. Kalau senarnya gak putus sih, saya gak mungkin lari gitu. Jadi karena senarnya putus, jadi mau gak mau saya spikulasi ya. Kalau saya gak ganti raket, udah pasti mereka yang poin. Pasti akhirnya nyangkut kan saya. Kalau senar putus kan susah mainnya. Jadi ya, dan si Gideon-nya udah, maksudnya, ngerti lah dia gimana caranya kalau saat raket saya putus harus gimana. Iya sih, probability-nya lebih banyak Kevin yang raketnya putus ya, daripada Gideon. Iya, sebelum kita lanjutkan sesuatu yang jawab, ada door price dari Beledi.